Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Yang beranggotakan pertama saya sendiri Fadila Zakiya Dan 2 rekan saya yaitu Saya Desi Kudra Aime Dan saya Adrian Maulana Di sini kami akan melakukan diskusi yang pertama Dimana nantinya kami juga akan melakukan diskusi sebanyak 5 kali Untuk membahas tentang aplikasi yang akan dibuat Pada tugas akhir mata kuliah pengembangan aplikasi mobile Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak di dalam grup Dimana yang akan kita bahas Itu yang pertama yaitu penambahan dan pengurangan yang diperlukan dalam aplikasi Yang kedua desain dan tampilan Yang ketiga ide-ide yang berkaitan Dan yang keempat permasalahan yang dihadapi saat melakukan pekerjaan projek Ada pun nantinya disini akan dibentuk 3 roleplay Yang pertama itu ada sistem analis Yang kedua ada project owner Yang ketiga ada programmer Kemudian tugas-tugasnya Untuk sistem analis Tugas yang pertama yaitu merancang sistem dan melakukan analisa kebutuhan Kemudian yang kedua menetapkan alur kerja dan metode pengembangan Dan yang ketiga melakukan analisa jika terdapat tinggalan Kemudian ada project owner Tugasnya yang pertama yaitu mengatur dan scheduling waktu pengerjaan Yang kedua merancang dan mendesain sistem yang diharapkan Dan yang ketiga memaparkan bagaimana aplikasi yang diharapkan Kemudian yang ketiga ada programmer Tugasnya yang pertama yaitu menulis kode program Yang kedua menemukan bugs dan kendala lainnya yang akan dilaporkan kepada sistem analis Dan yang ketiga memperbaiki bugs dan kendala sesuai instruksi dari sistem analis Nah dari setiap masing-masing role ini Dia akan nantinya membuat pekerjaan yang akan dilaksanakan setiap waktunya Kemudian ada tugas tambahan pada sistem analis Dimana tugasnya itu merangkum dan mendokumentasikan user grid Dan manual penggunaan sistem yang disetujui oleh project owner Baiklah untuk diskusi tahapan yang pertama ini Mungkin kita akan bahas poin yang pertama yaitu penambahan dan pengurangan yang diperlukan dalam aplikasi Tapi sebelumnya mungkin kita bisa bahas atau kilas sedikit Tentang perencanaan yang telah kita diskusikan sebelumnya Atau yang telah kita sampaikan pada pertemuan UTS kemarin Untuk yang pertama itu mungkin kita bisa jelaskan dulu ya Atau bisa disampaikan dulu dari rekan-rekan terkait latar belakang mengapa kita buat aplikasi ini Mungkin dari Desi atau Mako Latar belakang kita membuat aplikasi ini Itu sejak pandemi ini muncul di Indonesia Beberapa sekolah atau akses pendidikan ditutup Maka untuk sementara waktu Akibatnya para siswa sulit untuk menemukan buku Atau susah dalam proses mengajar-mengajar Dan pembelajarannya Dan saat ini pembelajarannya dilakukan secara daring Maka untuk siswa membutuhkan yang namanya e-book Dan mana siswa tersebut bisa mengakses buku dengan mudah Oke jadi latar belakangnya tuh mungkin karena apa ya Des Karena adanya pandemi ini Jadi siswa sulit untuk mengakses buku Kalau keluar susah Jadi dirancanglah aplikasi student book ini Baik Jadi pengguna dari aplikasi ini mungkin Bisa dijelaskan oleh Tadikan Maulana Oke baik Mungkin pengguna disini Ada user User itu pelajar Mungkin bisa juga mahasiswa Dan admin Admin itu sebagai penambahan Atau pengurangan buku yang tersedia Mungkin itu saja Oh jadi berarti disini ada tambahan pengguna Yaitu admin ya Di dalam aplikasinya Soalnya sebelumnya kita Penggunanya itu adalah pelajar Jadi disini kita tambahkan Admin sebagai pengguna Seperti itu Oke makasih Selanjutnya Fitur-fitur nih Fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Kan sebelumnya kita Merancang fiturnya itu Ada Fitur Membaca bukunya Dari fitur baca buku Kemudian ada fitur Favorit Dan terakhir itu ada fitur Baca buku sama favorit ya Kemarin rasanya fiturnya Nah Untuk penambahan Atau ada enggak Pengurangan dari fitur tersebut Dari DSI Ataupun Kederaan Malana Oke mungkin dari Almaul Boleh Oke untuk fitur Mungkin kan Untuk Search atau pencarian Mungkin sudah ada kemarin kan Nah iya Satu lagi ada searching ya Disini mungkin ada penambahan Untuk kategori Misalnya bukunya itu SSD SMP SMA Itu kelas-kelasnya Sudah terdiri Jadi Tidak bingung untuk Mencari kategorinya Dan fitur Untuk share Atau Berbagi Mungkin berbagi nih Kita mungkin Kita mungkin tidak bisa langsung Siapa tau orang itu Belum download Aplikasinya kan Mungkin Yang share nya itu Bersifat link Jadi nanti Langsung ke Link untuk download Aplikasi tersebut Dan Fitur download Mungkin siapa tau User Ingin Download Buku tersebut Hingga Memudahkan untuk Membukanya Mungkin Dan Fitur bookmark Mungkin bookmark disini Untuk Misalnya dia sudah Membaca di aplikasi tersebut Tetapi mungkin Belum habis Dia baca Mungkin Untuk Terakhir dibacanya Untuk itu aja sih Oke Jadi ada Penambahan Baik Berarti ada penambahan Fitur Download Kemudian Fitur Kategori Dan Fitur Fitur share Dan fitur bookmark Jadi ada Empat fitur yang ditambahkan Ya Mau Iya Oke Makasih Mau Berarti Ada empat fitur Ditambahkan Untuk Pengurangan fiturnya Mungkin Ada gak sih Fitur yang akan dikurangkan Mungkin Dari Desi Mungkin Kita akan Mengurangi Fitur Favorit Mungkin Itu aja Oke Jadi fitur Favorit Kita Kurangi ya Di dalam Aplikasi Ini Oke Terima kasih Maul Dan Desi Untuk Waktu yang Dibutuhkan Dalam Membuat Aplikasi Ini Kira-kira Rekan-rekan Sekalian Bisa 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 Memperkirakan Berapa lama Waktu yang dibutuhkan Mungkin dari diskusi sebelumnya Kita Memperkirakan Dua bulan ya Iya Dua bulan Nah Untuk 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 yang Paling lama itu Untuk programmer Mungkin Untuk Memprogram Implementasinya Mungkin Lebih susah Ini tadi Mungkin Mungkin dari Desi Ada tambahan Enggak ada Oke Mungkin Kalau dari aku sendiri Untuk Waktunya Kan Dua bulan Mungkin Untuk perencanaan Kemarin Sudah kita Lakukan ya Anggaplah Perencanaan Kemarin Dua minggu Nah Untuk Analis Analisis Mungkin Kita Tetapkan Satu minggu Satu minggu Cukup Adiran Melana Untuk Sistem Analisis Insya Allah Siap Oke Dan Untuk Desainnya Nanti kita Tetapkan Satu minggu Bagaimana Desi Insya Allah Siap Jadi Nanti Berarti itu kan Sudah satu bulan kan Dua minggu Untuk perencanaan Satu minggu Untuk analisis Dan satu minggu Untuk desain Nah Untuk programmernya Mungkin Bisa Ditetapkan Untuk Empat minggunya Kira-kira Bagaimana Boleh Soalnya Kan agak Lebih lama kan Untuk Nanti kalau ada Bugs bug Atau kendala lainnya Jadi Kita Tetapkan Seperti itu ya Oke Jadi Fix nih ya Untuk waktu Selanjutnya Untuk update nih Update Ke aplikasinya Kira-kira Berapa kali Dalam satu tahun Untuk update Mungkin Dua kali Dalam satu tahun Setiap semester Oke Atau Ada Kalau Dari Adiran Melana Mungkin Ada Selain Atau sama Setuju sih Sama sih Setiap semester Dalam Setahun Jadi kita Tetapkan Bahwa Ini Tidak ada Perubahan Itu Tetap Dua Kali Dalam satu tahun Baiklah Baiklah Mungkin Bisa Kita Simpulkan Atau Atau Mungkin Ada Yang Ingin Kita Bahas Lagi Atau Ada Yang Belum Kita Bahas Mungkin Bisa Kita Diskusikan Mungkin Itu 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 Atau Dulu Oke Untuk Diskusi Pertama Ini Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kita Diskusikan Terlebih Dahulu Tetapi Sebelumnya Mungkin Bisa Saya Simpulkan Jadi Untuk Penambahan Dan Penguangan Aplikasi Disini Kami Akan Melakukan Penambahan Pada Penggunanya Dimana Sebelumnya Kami Menggunakan Atau Usernya Itu Ada Satu Saja Yaitu Dari Pihak Siswa Disini Pada Pembahasan Diskusi Yang Pertama Ini Kami Menambahkan Penggunanya Yaitu Satu Lagi Admin Yang Bertugas Untuk Mengelola Buku-buku Yang Ada Di Dalam Aplikasi Tersebut Kemudian Dari Segi Fitur Sebelumnya Kita Setelah Merencanakan Bahwa Fiturnya Itu Ada Fitur Baca Buku Kemudian Ada Fitur Searching Dan Fitur Favorit Nah Disini Kami Lakukan Pengurangan Pada Fitur Favorit Dan Kami Lakukan Penambahan Pada Fitur Kategori Download Bookmark Dan Share Kemudian Untuk Dampak Aplikasinya Ini Ini Berdampak Dalam Bidang Pendidikan Dimana Siswa Akan Mudah Untuk Mendapatkan Buku-buku Buku-buku Pelajaran Dimana Saja Dan Kapan Saja Sehingga Sudahlah Pengguna Untuk Belajar Jadi Waktu Yang Dibutuhkan Tadi Kita Sudah Sepakat Yaitu Dua Bulan Dimana Yaitu Dua Minggu Untuk Perencanaan Kemudian Satu Minggu Analis Satu Minggu Untuk Desain Dan Empat Minggu Untuk Programmer Dan Updatenya Yaitu Dua Tahun Sekali Dua Kali Dalam Setahun Oke Mungkin Itu Saja Sih Dan Untuk Diskusi Selanjutnya Mungkin Kita Akan Bisa Diskusi Tentang Desain Dan Mungkin Untuk Ini Mungkin Bisa Kita Kerjakan Sama Sama Oke Baik Terima kasih Terima kasih Untuk Rekan-Rekan Semua Yang Telah Hadir Dalam Diskusi Sama Ini Baiklah Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh